Ranggian meyeling bulan bahasa jengsasra tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Ngokola Kendi Kegiatan Pangliler Anugrah Kawistara Tahun iya yaitu lho kategori utama lo dipasahkan Ku Balai Bahasa Jabar Nyetan Ugrah Kawistara piken kategori bahasa Dina Widang Pamerantah Daerah Kategori bahasa media masa daring Jengkategori sasra piken buku kumpulan puisi Eta kegiatan teh Mimitina ditaratas Dina tahun 2014 Kungsikatek Balukarmang Pirang Rereged Turta dina tahun Kiwari di Kokola Gendai Hari udagana nanya eta mere apresiasi Ka pemangku kepentingan strategis di Jawa Barat Boh instansi, boh lembaga, komunitas atau perorangan Anu boga komitmen dina harkat martabat Bahasa Indonesia jengk apresiasi sasra Eta kegiatan teh diluhan kumang pirang kalangan Boh di instansi pamerantahan Boh para inohong Anu ngamumule turungariksa sasra Sarta pajabat dina sejena di Jawa Barat Sameme pengumuman anu nampak anugrah Kawistara 2022 Sajumlahing pinunjul festival tunas ibu di Pintonken Kerengah beberah para hadirin Anugrah kawistara kategori bahasa Dina Widang Pamerantah Daerah Di Cangkingku Kabupaten Pangandaran Kategori bahasa media masa daring Di Cangkingku Pikiran Rakyat.com Turta kategori sastra pikiran buku kumpulan puisi Kelawan judul di tepi rawa Karya Lutfi Mardiansyah Selamat kepada di tepi rawa Lutfi Mardiansyah Kategori pemerintah daerah Kategori media masa daring Dan kategori sastra Buku kumpulan puisi Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal Yang dapat membukung semangat Bagi pemerintah daerah Lalu media masa Potensi untuk menjadi kacau Apalagi dalam pergunaan bahasa Itu juga semakin besar Maka dari itu Harapan kami Bapak Ibu sekalian Bisa lebih sering lagi menegur kami Menegur para Pegihan media daring Seumpama ada kekeliruan Dalam pergunaan bahasa Dan lain sebagainya Kami memaknai Penghargaan ini Sebagai pengingat Sekaligus juga sebagai Tamparan sebetulnya Agar kami tidak melenceng Kesana kemari Dan tetap teguh Memegang amanah Untuk menjaga Agar bahasa Indonesia Tetap bermartabat Karena memang Lagi-lagi Jika bahasanya kacau Informasi yang sampai ke masyarakat pun Akan semakin kacau Termasuk tingkat ketaksaan Jika informasi yang sampai ke masyarakat kacau Bisa dimangnai macam-macam Terlebih lagi Musuh media saat ini adalah Hoax atau berita justa Saya selalu mengatakan Kalian bekerja saja Ya kepada teman-teman Saya kira seperti itu Nah mengenai cara berpikir kita Berkait dengan Bahasa Indonesia Yang harus tentu kita Tempatkan sebagai bahasa persatuan Di kami ini Ada dua suku yang Ada dua bahasa Dua suku Sunda dan Jawa Di Baratnya Ke arah barat Ada Empat atau enam kecamatan Itu banyak Sundanya Yang patis hanya Marok Ada yang Sunda Ada yang Jawa Saya kira Itu satu Yang kedua Kami kedatangan tamu Setiap tahun hampir lima juta orang Kultur bahasa yang berbeda Salah satunya adalah Untuk agar Menjadi Pemersatu Dari semua itu adalah Apa Apa Maka bahasa Indonesia Jadi secara ideologis Bahasa Indonesia adalah Bahasa persatuan Yang tentu harus kita kembangkan Sudah mungkin Meningkatkan kegiatan Karena kita yakin Pandemi Memang belum berakhir Tapi sudah Kelihatan Melandai Begitu Dan kami Akan mengajak Komunitas-komunitas Di seluruh Indonesia Bekerjasama Untuk Apa Meningkatkan kegiatan Untuk Pemartagatan Bahasa negara Dan juga Pelestarian Bahasa Dan sasra daerah Kami tentu saja Tidak akan pernah bisa Bekerja Tanpa dukungan Dari pemerintah daerah Tanpa dukungan Dari komunitas Tanpa dukungan Dari perorangan Dan juga Tanpa dukungan Dari instansi Non-pemerintah Ya Kewistawara ini Adalah salah satu Program Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat 2022 Kawistara ini Adalah Dimana kami Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Memberikan penghargaan Kepada lembaga Istansi dan perorangan Untuk Yang berkomitmen Dalam pelaksanaan Atau penguatan Kebahasan Kesastraan Di Di daerah Dan Bagaimana Mengapresiasi Sastra itu sendiri Nah Kawistara ini Anugerah Kawistara 2022 Ini adalah Memang setiap tahun Insya Allah Setiap tahun Dilaksanakan Sejak 2014 Namun Terhenti sejak 2018 Sampai 2020 Di 2022 Alhamdulillah Kita mulai Dan insya Allah Acara ini akan Tetap dipertahankan Pada tahun-tahun Berikutnya Dimana disini Sebagai apresiasi kami Komitmen kami Dalam memberikan Penghargaan Kepada para Lembaga Istansi Dan perorangan Dalam hal Penguatan Kebahasan Dan Kesastraannya Dina Dina Kasempetan Anusarupa Balai Bahasa Jawa Barat Masraken Pangajen Pikun Pangutamaan Bahasa Di Rohang Publik Dipasraken Kadinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Dinas Komunikasi Dan Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Pangandaran Serta Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Pangajen Pemartabatan Bahasa Negara Dina Ranah Hukum Dipasraken Kakepolisian Resort Metro Bekasi Kota Jeng Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tim Liputan Bandung TV